Dina nyari sendiri, dan ternyata kasar tertinggi itu ya timnas Jadi target Dina timnas pastinya, yang pasti orang kejar ya pasti timnas Di saat itu motivasi Dina kayak, ayo dong lu bisa gitu Masa yang lain bisa lu gak bisa din gitu kayak ngomong sendiri Memacu diri sendiri ya Dan akhirnya Alhamdulillah kepanggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kreatif, hari ini saya semangat sekali dengan tema hari ini Kita ngopi bersama atlet sepak bola wanita Siapa dia? Kita perkenalkan, Mbak Dina Halo Mbak Dina Halo Bang Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya, gimana gak perjalanan kesini nih? Susah gak? Bayan, bayan, bayan Agak didekatin dikit Mbak, biar suaranya jelas Jadi sahabat kreatif bisa liat kan Siap, siap Sekarang sibuk apa nih Mbak? Kalau Dina sendiri sih sibuknya pemulihan Pemulihan ya? Iya Berarti gak ada aktivitas kayak latihan sekarang? Gak ada Latihan ya itu pemulihan Pemulihan, emangnya habis apa itu Mbak? Ciderah lutut Ciderah lutut? Itu Parah gak tuh? Ciderah Parah Pas ke operasi Desember kemarin Desember ya? Biasanya berapa bulan kalau itu? Kalau apa namanya? Kalau deretan atit 8-12 bulan 8-12 bulan ya? Makan waktu yang cukup panjang ya Mbak ya? Nah kita juga mau nanya nih Mbak Sejak kapan sih Mbak ini tertarik jadi pemain bola? Kalau ditanya sejak kapan ya Dina sejak kecil udah suka main bola Suka main bola ya? Karena kan jarang nih cewek main bola Jadi awalnya sebelum jadi pemain bola tuh gimana? Dina kerja 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 di mana tuh? Telekomsel Jadi Jadi sales Telekomsel? Iya TSA Project Jadi gimana tuh bisa memutuskan Fokus untuk jadi main bola Ninggalkan kerjaan Jadi ceritanya kayak Dina ngikut Linus Dan Dina minta izin Izin dulu Dikasih izin 3 hari Dari Kamis Dina berangkat Minggunya kelar Ada dapat juara Terus dia dapat tawaran lagi Berarti ketika sudah menang itu tawaran datang sendiri ya? Datang Jadi kalau Mbak Dina ini di awal aja perjuangannya ya Jadi orang udah lihat skill Mbak juga ya Prestasi Mbak tuh apa aja sih? Kalau kita boleh tahu selama ini Lumayan lah ya Pernah bareng tim Nas Terus pernah runner up di Liga Pro Futsal League 2017 juara 2 2018 juara 3 2019 juara 3 Terus sekarang main Liga A1 cewek Cewek ya? Iya Nah saya mau tahu dulu Mbak Kemarin saya lihat di Instagram Mbak Kadang ada foto di lapangan Putsal Jadi tim Putsal Kadang juga ada foto di lapangan besar kan Sepak bola Nah itu gimana ceritanya tuh? Dina awal karir itu di Putsal Bang Putsal ya Putsal sebenarnya Ayo bareng gitu Tapi lebih ke Putsal sih Kayak basic awal gitu Tapi mungkin kalau berbicara peluang Dina masuk nama tim Nas Putsal sama tim sepak bola Tapi Dina mencari peluang yang lebih besar Jadi Dina lebih milih Apaan besar? Mbak arti sepak bola lebih besar ya? Iya karena kan banyak orang Itu banyak pemain Itu biasanya ya Mbak Biasanya kita lihat Itu kalau pemain Putsal itu jarang yang bisa di lapangan besar Begitu juga sebaliknya yang lihai di lapangan besar Kalau di lapangan kecil canggung jadinya kan Kalau Mbak sendiri gimana perasaannya? Kalau main Putsal dengan main bola itu gimana? Kita butuh latihan yang intens Buat ngembalikin sentuhan Si kalau Dina Ngembalikin sentuhan Terus kayak gaya kontrol Gaya shooting Yang awal di lapangan gede kan Penceng Terus kayak Apa sih? Kayak chip Main chip Lebih tinggi kan Jadi lebih kayak Latihan lagi Kalau misalnya yang biasanya latihan pagi Ya Dina mungkin latihan pagi sore Buat ngembalikin sentuhan Jadi pembiasaannya Ketika diminta untuk Ikut jadi tim Putsal Ya latih dulu Ketika mau ke tim lapangan bola Besar Itu latihan lagi Gitu ya Tidak canggung ke Mbak? Kalau misalnya ambil dua Canggung pasti sih Bang Cuman kalau udah Ngikutin rezeki sih Kalau rezeki Putsal Kalau lapangan gede Lapangan gede Dengan kata lain Panggilan Dapat telpon kan Oke Nah Kalau Kita bicara di Putsal dulu Mbak Sebelumnya Mbak itu Di Putsal Di tim mana-mana aja sih Atau membelas Apa Daerah mana-mana gitu Dina dari awal Yang pertama Linus 2016 Dari Kalbar Dari Phantom Terus yang 2017 Jaya Kencana Angels Tangerang Selatan Sampai 2019 2019 Nah kalau posisi Mbak kalau di Putsal apa itu Pivot Di depan Penyerang Iya Kalau di sepak bola lapangan besar Banyak Bang Dina ada pernah Dijadikan posisi Tiga posisi Striker Midfield tengah Sama Lingkanan Sayap kanan gitu ya Jadi Bisa dibilang Mbak ini Semua lini Udah dicoba Tinggal pertahanan aja ya Udah pernah jadi keeper belum? Belum Oke Kalau waktu di Putsal Bisa diceritain gak dikit Ada gak Kenangan-kenangan Atau pengalaman yang Ya bisa dibilang Yang masih teringat Sampai sekarang Mbak Waktu main di Liga Ece-ece Kata gitu kan Liga Misalnya biasanya kan Kalau di Puntianak kan Setiap tahun pasti ada tuh Turnamen Putsal Apakah pernah ikut Kayak gitu Atau Memang Fokusnya Untuk yang Main di luar Kalau buat Dina sih Kangen kayak Kita bareng Kayak gabut bareng Gitu Kayak Main Kayak biasa Kalau orang kita main bok Bang Main bok Kangennya tuh Disitu Terus kayak Kita kayak Nyari Formasi yang bener Buat main selanjutnya tuh Kayak gimana Itu sih yang lebih Kangen Untuk di Putsal gitu ya Nah Setelah Mbak itu Beralih ke Lapangan besar ya Jadi sepak bola Itu Awalnya dari mana tuh Mbak Kalau dari awal Dina diajak Sama Ketapang Ketapang Iya Di Piala Pertiwi 2017 Dan itu Rotusian Games Dina Kepanggil Di saat ajang itu Kalbar juara 2 Kalbar juara 2 ya Itu Pertiwi Pertiwi Cup 2017 Itu Kalau Boleh tahu Pertiwi Cup itu Se Apa itu Nasional Nasional Jadi Kalbar juara 2 Kalbar juara 2 Yang Katanya Mbak Pernah jadi top score Itu dimana Itu Linus Oh Linus Futsal Futsal ya Jadi Setelah dari Pertiwi Cup itu Apa lagi Mbak Dina Langsung Futsal Sampai setengah musim Terus ada panggilan Timnas TC Nah Kalau Biasakan orang kan Masih belum tahu nih Gimana sih Caranya mau masuk Timnas itu Seperti apa Apakah kita daftar dulu Nunggu Timnasnya buka Lohongan pekerja Cari lohongan Cari lohongan Atau baca di koran Oh ada lohongan Timnas Nah itu Kalau Mbak sendiri Melalui ini Seperti apa Lebih dari Kayak Dina Punya target Tahun pertama Dina mau main Futsal Target Dina Bakalan bisa main Selanjutnya Tapi Target terakhir Itu Dina jadi Kasa tertinggi Cewek itu apa sih Dina nyari sendiri Dan ternyata Kasa tertinggi itu Ya Timnas Timnas ya Jadi target Dina Timnas pastinya Yang pasti orang kejar Pasti timnas Di saat itu Motivasi Dina Kayak Ayo dong Lu bisa Masa yang lain bisa Lu gak bisa Ngomong sendiri Memacu diri sendiri Dan akhirnya Alhamdulillah Kepanggil disitu Kepanggil ya Itu Biasanya Kita kan mau tahu juga Dari manajemen Timnas itu Memanggil Apa namanya Pemain Itu Apakah ada yang Dipromoterin dengan orang Atau Dia lihat Kita sendiri Kalau Dina Lihat pribadi Pelatih langsung Turun ke lapangan Buat melihat Pemain Jadi dia lihat Waktu saat Mbak main Yang waktu di Pertiwi Pertiwi Cup Oke Lumayan Panjang juga ya Mbak ya Perjalanannya Sampai Memacu diri sendiri Untuk masuk timnas Alhamdulillah Setelah main Di timnas itu Mbak Apa-apa aja Event yang Pernah Mbak Lalui Sama timnas Mewakili timnas Di ajang apa aja Yang pertama Friendly Match Sama Myanmar Terus FF Championship Women 2018 Terus First Women International Quadriguler 2018 Terus Sama Praolimpiade Di Palestina 2018 Sama Lumayan nih Udah Kayaknya Saking banyaknya Agak lupa Sama terakhir ASEAN Games ASEAN Games ya Itu Waktu ASEAN Games Yang di Jakarta Palembang ya Nah itu Indonesia dapat Gimana Mbak Kalau yang cewek Kalau cewek Sepak bola Penyisahan grup Penyisian ya 8 besar deh Nah kalau Menurut Mbak Dina nih Kalau sepak bola Cewek Di Indonesia Itu gimana sih Apakah Banyak peminat Atau Masih rendah Peminat Atau gimana Kalau Ini Berbicara Kayak kita ngomong Seluruh ya Bang Kayak bukan kalbar Kalau misalnya Di luar itu Sangat Minat Cewek-cewek Di sana Nah tapi Yang lebih Dari Dina sendiri Itu kayak Mau nyari daya tarik Pemain kalbar Kalau dari luar sih Jangan ditanya Pasti lebih banyak Dari kalbar Jadi memang Mau dibiasain aja Gitu ya Nah kalau Selama jadi atlet nih Mbak kan udah Pernah ikut jadi Tim Putsal Pernah juga Ikut Dari kabupaten Dan daerah gitu kan Sampai masuk klub Sampai masuk timnas Susah senangnya Gimana sih Kalau jadi pemain bola Cewek tuh Susahnya sih Jauh dari keluarga Bang Jauh dari keluarga Karena kan Kita ngikut event Dimana testnya Dimana gitu Jadi kalau susahnya sih Kayak Jauh dari keluarga Kayak kita sakit kan Gak boleh kita telepon Orang rumah Kasih kabar kita sakit Ya senangnya sih Kayak rame-rame Ngumpul dengan orang baru Gitu ya Teman baru Dari semua kota Dimana provinsi Kita sama-sama Buat Kita main di satu tim Kita buat juara Nah dari situ sih Nah Kalau untuk keluarga sendiri Dari awal Mbak Dina Terjun ke Bola ini Apakah Udah memang disupport Atau Maklum kan Orang kita kan Masih awam nih Dengan sepak bola Cewek lagi kan Cewek tuh paling disuruh main poli Biasanya Atau basket Gitu kan Bulu tangkis Nah kalau keluarga sendiri Gimana sih Supportnya Kalau dari awal sih Orang tua sangat support Dan sama yang dukung Udah support sekali ya Nah sampai Gimana pas Mbak Sampai Mewakili tempat lain Misalnya Tim lain Di kota lain Kan Kita kan Tidak tahu nih Pokoknya Ngomongan lain Gitu Kayak Orang tua kan kadang Disini Beda lagi Tapi Alhamdulillahnya Dina punya orang tua Kayak Dari awal banget Ngedukung Apapun Yang Dina jalanin Kayak Main Pertama kerja Gimana Dina mau resign Terus Dina main di luar Oh yaudah Gak apa-apa Kalau misalnya itu pilihan Dina Dina harus kejar karir Nah dari situ Dina termotivasi Nah biasanya Ada halangan Kalau orang mau maju Itu kan Ada halangan Seperti itu Ketika Disudutkan Dengan dua pilihan Salah satunya Harus mengorbankan Yang satu Yang pertama Pasti jauh dari orang tua Tapi Orang tua Alhamdulillah Support banget ya Alhamdulillah Kalau kita bicara Tentang TC Mbak Iya Kalau TC itu Berapa lama biasanya Kalau yang waktu Di Timnas itu Setelah Mbak Sudah dipanggil gitu kan Itu latihannya Berapa lama Kalau Dari awal sih Setengah tahun Setengah tahun ya Lumayan panjang ya Lumayan Terus Kalau latihannya Pagi sore Pagi sore Itu setiap hari Setiap hari Tapi kalau hari Sabtu Pagi doang Biasanya kalau kita lihat Di TV-TV Itu kalau Masuk Timnas itu kan Banyak yang Didaftarin dulu Kan Ada proses seleksinya Itu gimana Mbak lewat seleksi Atau enggak Kalau yang cewek Kalau yang cewek Sama cewek cowok Pasti ngelewatin Kayak seleksi Kayak pemanggilan Berapa orang Terus kayak Pertamanya Ada 60 pemain Terus Setiap minggunya Pasti ada pencoretan Bang Karena kan dia ngambil Dalam pemain itu 20-25 pemain 20-25 pemain Dan Hitunglah 25 gitu kan Berarti Mbak Sudah masuk Dalam squad Yang 25 itu ya Nah gimana rasanya Ketika sudah Penyisian Dengan banyak orang Yang seluruh Indonesia Gimana rasanya Bangga Pasti bangga 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 Kita enggak Berhenti di situ Kita harus berjuang lagi Buat dapat Yang menjadi pemain inti Berarti Tidak pernah Tidak pernah Puas nih Jangan puas dulu Kalau sudah bisa Jadi timnas Setidaknya Naik lagi Kalau Pengalaman Selamat main bola Setelah timnas Kan kita sudah Bicara timnas Tadi itu Kalau Yang di klub Itu gimana Mbak Kalau di klub Ya Kalau di nang Rasa pribadi Sama TC TC bareng Ya event Dimana Tempat Bareng Jadi kayak Kita tuh TC berjalan Kalau di klub Kalau misalnya Main di seri pertama Main di sini Ya udah kita TC berarti Kita pindah TC Oh gitu Jadi Mengikuti Dari klubnya Ya Nah Kalau kita Kita pengen tahu juga Kemarin Kalau tidak salah Mbak bilang Mbak itu Awalnya dari Klub lain Klub lain Terus dibeli Sama Bali United Yang ceweknya Nah itu prosesnya Gimana sih Mbak Kalau jual beli pemain Di bola wanita Oh Sama sih Bang Kalau misalnya Hitungan Dari klub Ke klub itu Dari awal Kalau misalnya Kita masih ada Ikatan kontrak Ya otomatis Tim yang baru Bakalan Bayar Tapi kalau kita lagi Free Itu gak masalah Gak masalah Berarti kalau Posisinya lagi Free Dari Tim Berarti itu Paling bayar Gaji Atau apa gitu kan Nah Boleh gak Kita Ini Tanya Kalau Selama Mbak Main di Sepak bola besar Lapangan besar Itu apa-apa aja Udah didapat Ya yang 2017 itu Yang Biala Pertiwi Juara 2 Terus Mungkin Cuman itu IFF ya Sama Olimpiade sih Kualifikasi 1 Gitu Lolos Kalau bicara di klub Bali United itu Udah berapa lama Mbak Itu hanya 3 bulan sih Bang 3 bulan Iya Terus Masih sampai sekarang Karena Harus konteks Dalam Aturan Kontrak Karena Dina Cidera Masih sampai sekarang Berarti masih dikontrak Sampai sekarang Kalau Kita bicarakan Sekarang lagi Mbak Wabah nih Semua pertandingan kan Dihentikan Berarti Mbak langsung Dipulangin dulu Ke Sini Nanti Kalau udah selesai Wabah mungkin Kesana lagi Atau gimana Kalau Dina sih Penyembuhan dulu nih Disini Tapi kalau misalnya Ada panggilan Ataupun Kita disuruh Pindah Pemulihan disana Recovery disana Mungkin Dina berangkat Oh gitu Harapan dan targetnya Kedepan gimana Mbak Harapan sih Tidak banyak Tidak banyak Tolong disebutin Harapan apa ya Kalau target ya Kalau harapan tuh Gak apa-apa Kita kan Bicara santai hari ini Di depan kamera Anggap aja Itu Tidak ada kamera Tapi kita Berikan motivasi Ke Sahabat kreatif Yang nonton Gitu kan Pastikan mereka Mau tahu nih Harapan Dan target Mbak tuh Maunya apa Gitu kan Kedepannya Seperti apa Harapan Dina sih Cuman Satu Dua Cepat Dan Sesuai rencana Kemulihan Dina Iya Pasti itu ya Yang penting Sudah selesai Puli gitu kan Puli cepat Dan sesuai target Tidak terlalu lama Karena Dina Kangen main bola Udah gatal ya Kakinya Kalau target sih Semoga Kedepannya Makin Baik aja Gak terlalu banyak Target sih Kalau boleh tahu nih Itu Waktu ngalamin Cidera itu Waktu main Lawan apa sih Lawan PSM PSM Makassar Yang ceweknya juga Iya Itu Posisinya gimana sih Waktu itu Bisa sampai Cidera parah Posisi Dina Kayak Ya lapangan besar kan Pasti Mantul-mantul Bola ke Dina Terus Dina kayak Mau balik badan Itu di belakang Dina udah gawang Jadi Feeling Dina Kayak Meleset gitu Mau syuting Balik badan syuting Tapi akhirnya Ada defensenya Defense di belakang Defense Makassar itu Jadi Kayak Mantul Kaki kanannya Mantul Cuman ngasih badan Enggak Gak Kena sliding Atau Gimana Memang Cuman ditahan Dia cuman Ngepress aja Gitu ya Ngepress Dateng Lari Sprint Dina balik badan syuting Ketabrak Ketabrak disitu Berarti Cukup bahaya juga Kalau Mungkin Kata orang Kalau misalnya Salah dikit Udah Fatal ya Jadi Setelah itu Langsung Sampai sekarang Berapa bulan Kemudian Dina recovery dulu Awalnya Dina gak mau operasi Awalnya Dina sempat Pulang nih Ke Pontianak Dina bilang Sama orang tua Ketemu Ngomong Gimana baiknya Terus Dina ngomong gitu Kalau misalnya Gak operasi Dina gak bisa Main bola Terus Kalau misalnya Dina operasi Walaupun Pemulihannya Recovery nya lama Tapi Dina bisa Main bola Terus orang tua Kayak Ngingin Ngasih jalan Kalau buat Dina operasi Akhirnya Dina balik Kebalik Operasi Itu Boleh gak kita Korek-korek sedikit Ya Bukan Mau Ngembalikin Kenangan Yang agak Sakit gitu Cuman kita Pasti Tanya-tanya nih Karena Yang nonton kan Bukan semuanya Yang ngerti Tentang Bola gitu Itu Posisinya Cidera itu Cidera seperti apa sih Apakah patah Atau gimana Terus Begini Dari awal Dina kena di Malang Pertandingan seri pertama Lawan PSM itu Di Malang Di Stadion Berantas Terus Abis dari Cidera Itu Dina gak bisa jalan Digotong juga gak bisa Akhirnya tuh kayak dipapah Kiri kanan kaki Dia bawa ke bus pertama Terus Dina pulang ke hotel Pulang ke hotel Dina pergi Mandi Abis mandi Dina langsung ke rumah sakit Dan disini Dina ronsen Tulang Dina aman Tidak ada yang retak Atau yang patah Tidak ada Abis dari Malang Dina pulang ke Bali kan Abis seri pertama Abis seri pertama itu Terus Dina MRI Di suatu rumah sakit Di rumah sakit Bali Dan hasil MRI nya itu Awalnya dokter gak mau Ngasih tau Karena mungkin Cidera ini sangat Menyedihkan banget Buat Dina kan Dengan pertama banget Dina dikasih tau Sama dokter yang Ahli lutut Kayak spesialis lutut Di Bali Dan Dina ketemu Dia ngomong semuanya Tentang cidera Dina Dan disitu dia langsung ngomong Kalau misalnya kamu mau main bola Kamu kudu operasi Disitu kayak Apakah dari akhir perjuangan Gitu kan Kita kan ya sebagai orang cidera Kita juga gak tau bang Pemikiran di saat kita cidera itu Kita pemikirannya apa Kayak kita tuh Kayak ngerasa sendiri Gitu kan Karena kan kita kayak Banyak cabang sih Kalau Dina pertama banget Kena cidera Dan ini sangat fatal Dan harus operasi Ya karena kalau kita udah Tertimpa musibah Seperti itu kan Kita anggap musibah lah kan Jadi emosi itu Tidak stabil ya Pasti Bawaannya Pusing Pusing gitu kan Orang ngomong jadi Malas nih Padahal lebih simple sih bang Dia kayak Lutut Yang ligamen Kayak otot Di dalamnya itu putus Pertama ketahuan Cuma satu ACL doang Dan akhirnya disuruh tiduran lagi Disuruh dicek lagi Dan ternyata LCL nya juga putus Gitu Gitu ya Jadi dua Tapi Alhamdulillah ya Sekarang udah Udah menjalani Berapa lama sekarang Kalau dari Dari awal Sampai hari ini Udah berapa lama Perawatannya Dina perawatan dari Desember Empat bulan Empat bulanan Targetnya Biasanya kan ada target Agustus ini udah main Agustus ya Semangat terus ya Semoga Setelah ini Abis Biasanya Abis makan daging Lebaran Langsung kan Masuk genggas Makan daging Makan rendang Masuk genggas Kita juga Kemarin kan Ada post Foto Dina nih Kita Sebelum Yang tampil disini Yang tampil Yang ngopi Sama kita Itu Pastinya Orang-orang yang memiliki Prestasi dan Inspirasi Seperti Mbak Dina ini kan Kalau saya Bisa bilang Satu-satunya Cewek Asal Kalbar Yang jadi Atlet Sepak bola Dan bahkan Pernah Membela timnas Keluar gitu kan Nah Kemarin kita posting nih Mbak Dengan izin Mbak Kita posting Foto Mbak Jadi Netizen juga Banyak yang Mengajukan pertanyaan Boleh kita Jawab nih pertanyaannya Happy-happy Pasti kenal pertanyaannya Pasti kenal pertanyaannya Mulai dari Yang genah dulu ya Oke Ini dari Rahman Dot Gifari Kak Dina Kalau Beres Corona Mau ngapain Katanya Mau ngapain Mau semua-semua ya lah Mau jalan-jalan Mau jalan-jalan Mau lingguran Udah Betik di rumah aja Oke Ini ada dari Curut 10 Kak Pandina Kenapa bisa cedera Tadi kan udah kita Obrolin juga Curut Jadi udah Dibahas juga Dengan Kak Dina Gimana dia bisa cedera Mungkin kamu Tarik lagi Videonya ke belakang Oke Ini ada yang Kena sekali nih Mbak Dari NR L RMN Target kakak nikah Umur berapa Kalau target sih Kalau enggak 27 28 27 Atau 28 Sekarang usianya berapa 24 24 Berarti Tunggu 4 tahun lagi Nanti undangannya Kita lanjut Ke pertanyaan berikut Dari Y Nurdin Pernah mimpi buruk Apa Mimpi buruk Kayak di depan ada setan Itu udah paling buruk Oke Ini yang Pertanyaan yang Masuk akal nih Mbak Masuk dengan kategori Mbak Sebagai pemain bola Kak Macam mana Cara biar kita tuh Jaga pertahanan Dalam sepak bola Persi Kak Dina Kalau Dina sih Jujur belum terlalu Menguasai defense ya Bang Tapi kalau misalnya Dari Dina sih kayak Ada tiga tuh Kalau defense Bola Lawan kedaleman Kalau misalnya tiga itu Kita udah kuasai Insya Allah Pertahanan kita bakalan ketat Kuat gitu ya Kita bicara lagi tadi nih Posisi di Mbak Sebagai Pemain sepak bola Besar Lapangan besar Itu kan penyerang ya Katakan di depan Itu biasanya Gimana sih Bisa ngikutin Apa namanya Arahan pelatih Kan setiap pelatih kan beda-beda tuh Posisi dan lain-lain itu gimana Kayak Latihan lagi sih Bang Butuh latihan lagi Kayak kita di posisi Dimana nih Terus kita di Latihan posisi itu Terus Terus kayak kita dibutuhin Posisi mana Kita di latihan posisi itu Nah ketika Misalnya Mbak itu Awalnya posisi penyerang Striker gitu kan Striker tengah gitu kan Ketika ada Diminta untuk rolling Ke Apa namanya Ke kiri atau kanan gitu Itu berapa lama Mbak Latihan untuk bisa Memahami posisi itu Tidak lama sih Bang Cuman Kalau Dina pribadi sih Melalui kayak kebiasaannya Kebiasaannya Kalau bicara tentang posisi ini Mbak Ya Biasanya kan ada beberapa pelatih Yang suka menantang pemain Maksudnya dalam artian menantang Kamu bisa gak disini Atau Misalnya Mbak Awalnya di penyerang tengah Tiba-tiba diminta ke samping Itu berapa lama sih Mbak Untuk membiasakan diri Kalau membiasakan diri sih Mungkin sebulanan Sebulan ya Bahkan Gimana sih rasanya Kalau udah posisi yang kita Suka tiba-tiba Diminta yang lain Ganti Lebih ke tantangan Bang Tantangan ya Jadi itu Pemain bola pasti Harus menguasai Sampai Dua sampai tiga posisi Nah misalnya dari yang Posisi kita awal Sampai ke posisi yang lain Bagi Dina itu tantangan Oh gitu Ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Gimana perasaannya Main 90 menit full Cewek pengen keram Pasti pengen keram Bang Iya Tapi Gimana kita kondisiin Kita ngatur Semua tempo permainan Terus kayak Ngatur nafas Diri kita sendiri Disitu sih Kayak kita Bertantangan sama diri kita sendiri Eh kita harus kayak gini nih Kita harus Ras gitu kan Karena kan Kita kayak Lapangan gede Pasti banyak rasnya Bang Sebenernya Karena Kalau Bola Belum tentu Sampai posisi kita Waktu kita ras disitu Pas lagi Kita attacking Terus ke counter attack Sebenernya kita Counter attack itu Kita defend dulu Disitu tempat kita lah Kayak istirahat Sebenernya Tapi Kebanyakan Mungkin banyak Banyak Maka cara Kayak Abis kita di Counter attack Terus kita defend Kita diem Padahal itu bukan Posisi kita sendiri Tapi itu tuh Lebih kerjanya dua kali Kalau kita diem Terus kita lari lagi Capek lagi kan Lebih baik Kita Di counter attack Kita defend Kita langsung sprint Balik ke posisi awal Kita istirahat dari situ Berarti memang Ada teknik-tekniknya Ada pos-posnya Oh disini loh Kayak Gimana Ada posnya Oh tempat istirahatnya Disini Iya Benar Gitu Rupanya Pantas kan Saya lihat biasanya kan Pemain bola Rata-rata 90 menit itu Masih aman Napasnya masih oke Gitu kan Kalau kita sih Suruh Lari 10 menit kan Udah 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 Nah sedikit Mbak Dina Kita udah ngomong Panjang lebar nih Dengan Mbak Dina Gimana perjalanan Mbak Dina Dari awal Dari pemain putsal Bahkan dari Masih kerja Ya Masih kerja Masih izin Sampai Dengan dua pilihan Mau kerja Atau mau Nerusin karir Nerusin karir Dan hobi juga kan Ya Pasti Itu kan Lumayan berat tuh Pilihannya Berat sekali bang Berat sekali Itu berapa lama Mbak Nentukan Apakah Biasanya orang kan Butuh berhari-hari Kalau Dina sehari Sehari Dina abis match Ditelepon Dina nerpa orang tua Orang tua kayak ngedukung Dina pulang Langsung resign Pulang langsung resign Dan alhamdulillah ya Pilihannya tepat ya Gak dapat zong ya Dari pada zong bang Oke Kita sudah Ngomong panjang lebar nih Dengan Mbak Dina Udah cerita-cerita Panjang tentang pengalamannya Tentang prestasinya Kita minta dong Sedikit motivasi Dari Mbak Dina Untuk sahabat kreatif Siapa tau mereka Pengen juga nih Jadi Superstar Kayak Mbak Dina Oke motivasinya Mungkin Jam cepat puas Terus Kayak Jadi diri sendiri Jadi diri sendiri Ya jangan pernah jadi orang lain sih Terus kayak Lebih Lagi latihannya Yang biasa orang sekali Kita harus dua kali Kita bakalan Kayak Datang ke lapangan Sebelum orang datang Pulang Sesudah orang pulang Begitu Biasanya Orang datang Macam mulat Balik macam kilat Paling-paling duluan Paling cepat Orang udah datang Dia macam mulat kan Pelan gitu kan Orang udah pulang Sisa Sembalik Semegas Oke Berarti itu tiga ya Mbak ya Jangan pernah puas Terus jadi diri sendiri Berarti Dan ini Yang terakhir Harus lebih giat lagi Semangat lagi latihan Oke Terima kasih nih Mbak Dina Sama-sama Udah nyempatin waktu Mau datang ngopi Sama kita Ngogrolin prestasi Dan inspirasi Semoga Apa yang Udah kita ceritain Mungkin banyak nih Yang belum kita ceritain Tentang Mbak Dina Terus perjalanannya Seperti apa lagi Mungkin ada yang belum kita Bahas Bahas disini Yang dari acara ini Ambil yang baiknya Dan buang yang buruknya Apa yang kita Share disini Itu Untuk memberikan Inspirasi ke Sahabat semuanya Oke sahabat kreatif Kita sudah di Penghujung acara Terima kasih Untuk para sponsor kami Yang pertama Ines Cosmetic 101 KPH Host Sintel Awar Galeri Neira Dan Syukurin Susu Kurma Ibu Neira Nah Semoga Apa yang udah kita Bagikan disini Udah kita ceritain Dapat bermanfaat Untuk kita semua Amin Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Subscribe channel ini Like Comment And share Videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax